Sampai jumpa di video selanjutnya Saya akan melanjutkan pembahasan tentang rawatannya si Kasper ya Di video kali ini saya akan membahas pengembunan dan penjemurannya si Kasper Teman-teman hampir 2 minggu mungkin ya saya bahas tentang Kasper Berapa video yang sudah saya upload itu saya sampai lupa Beragam komentar teman-teman yang masuk ya disitu Tapi disitu semua itu positif Ya teman-teman ini masih sangat menginginkan informasi tentang Kasper Itu kan sebagai bukti ya apa yang sudah saya katakan Dari awal bahwa Kasper ini memang bisa jadi sebuah patokan gitu loh teman-teman ya Karena kita semua tahu lah Kasper ini kan salah satu burung terbaiknya Indonesia Burung itu mainnya enak ya Mainnya nyenengin ya Noken serem kalau main ya Burung itu stabil juara Dan burung itu rawatannya mudah Banyak edukasi yang bisa kita ambil di Kasper ini Maka saya bahas Kasper ini teman-teman ya Di awal saya membahas Kasper itu kan sudah saya katakan Saya akan menggali lebih lanjut tentang Kasper Dan disitu saya mengintas sama AJJ Saya akan gali ini Ji AJJ bersedia gitu ya Terima kasih untuk AJJ Yang sudah mengizinkan Ya saya untuk membahas Kasper Jadi niat baik AJJ ini juga apa teman-teman AJJ ini juga pingin gitu loh Teman-teman ini nanti akhirnya bisa dapatkan burung yang bagus Ngerawat burung itu betul gitu loh teman-teman ya Karena Pak AJJ ini kan sosok senior Yang sudah lama memelihara burung murai batu Jadi sangat berpengalaman Oke lah teman-teman ya Jadi kalau untuk membahas Kasper ini Di segi perform Ya terus kestabilan dan sebagainya Cara kerja ya tipe burungnya seperti apa Itu kan ada edukasi disitu teman-teman ya Sepertimana yang saya katakan Apabila saya upload burung Ya burung yang waktu itu juara Maka teman-teman itu coba ukur burung itu Barangkali Apalagi kayak Kasper nih teman-teman ya Ini bisa dijadikan patokan Barangkali nantinya di tempat teman-teman sana Di daerah-daerah sana Masih ada nih burung yang kerjanya kayak Kasper Tapi harganya murah Cepat deh pokoknya beli aja Ya karena Kasper ini burung yang enak Diharapkan dengan saya itu Tunjukkan Kasper ini Berapa kali saya Bahas Kasper ini ya Ini nanti teman-teman akhirnya tahu Oh burung standarnya burung bagus itu seperti ini Terus teman-teman di rumah itu disana ya Di daerahnya Oh ada nih burung seperti ini Dan burungnya stabil Harganya masih 3 juta Bayar Udah deh Saya pastiin burung itu burung enak Gitu ya Oke teman-teman Terus di rawatan Kalau melihat rawatan si HGEJ ini Nggak beda jauh Dengan pembahasan-pembahasan saya Di awal-awal Saya bikin konten Dan itu selalu konsisten saya katakan Kalau teman-teman pengen Stabilkan burung teman-teman Ya sudah rawatlah Seperti ini Itu kan sudah Ya seperti mana Kasper Cukup pakai floor Cangkriknya nggak usah banyak-banyak Disesuaikan di burungnya Nanti kalau mau di Lombakan ada setutan sedikit Nanti kalau burungnya ada nakal Nanti dimandikan dan sebagainya Itu selalu Saya ini bikin video itu Sudah 1500 video Teman-teman ya Nanti teman-teman Cari aja di video-video itu Ya Makanya saya sering katakan Teman-teman Coba Saya ini kan nggak pernah Minta subscribe Yang saya minta itu Kalau teman-teman pengen Mempelajari Murai Batu Pengen mendalami Murai Batu Ya sudah Jangan terus teman-teman itu Hanya tanya saat Video terbaru Saya tampilkan Usahakan teman-teman Luangkan waktu Untuk melihat Video-video yang lama-lama Ya Yang dulu-dulu saya sudah Bahas gitu ya Disitu banyak sekali Saya nggak Nggak lari dari Pembahasan Murai Batu Teman-teman ya Yang saya bahas ini Khusus untuk Burung Murai Batu Gitalah teman-teman ya Oke Jadi saya Kedepannya masih akan Bahas tentang Casper Ya Dan Casper ini Masih banyak yang perlu Saya gali Nanti kalau sudah Saya rasa Selesai Sudah tuntas semua Edukasi ini semua Sudah saya berikan kepada teman-teman Ya sudah Nanti kita akan kembali Seperti mana Pembahasan-pembahasan Diumpamani Seperti dulu Gitu ya teman-teman ya Karena disini masih banyak Teman-teman itu yang meminta Yang masih penasaran Yang masih menginginkan Untuk saya membahas Casper Maka saya akan membahas Casper ini Walaupun ada beberapa teman yang komen Seperti mana Mas Anda sekarang Kok bahas Casper terus Ada juga yang komen Mas Anda dibayar sama Mas Anda dibayar sama Aje Aje berapa Ya Saya anggap positif Aje lah Seperti itu Toh nyatanya juga Saat saya lihat itu Ternyata Akan ini teman-teman ya Akan itu Ya masih baru sekali itu Komen Artinya apa Ini akan baru Yang tidak konsisten Melihat Pembahasan-pembahasan Diumpamani Ya saya anggap itu adalah Angin lalu Oke lah teman-teman ya Kita lanjutkan Pembahasan tentang Casper Pengambunan dan Penjemurannya Casper itu bagaimana Teman-teman Casper ini diberikan Pengembunan setiap hari Itu diembun Jadi setelah sholat subuh Haji Eji itu mengeluarkan si Casper Dan itu nanti lanjut ke penjemuran Jadi tidak dipindah-pindah Satu tempat Ya Setelah nanti jam 7 pagi Baru nanti diturunkan Dan diberikan jangkrik 5 Ya jadi memberikan jangkrik itu Sebelum burung itu diumbar Jadi setelah jangkrik ini dimakan Nanti dimasukkan umbaran Di umbaran itu ada furnya Ingat Umbarannya si Casper itu kan Tidak digebrakin Atau tidak dikepar Jadi dia terbang secara alam Nah seharian penuh tuh Burung ada disitu Jadi makan dan minumnya Juga ada disitu Gitu ya teman-teman ya Tuh ya Yang kemarin tuh ada Banyak tuh yang menanyakan tuh Gimana mas Casper itu Pengembunannya bagaimana Bagaimana penjemurannya Berapa jam penjemurannya Jadi itu tadi teman-teman ya Dimulai dari Setelah subuh Setelah sulat subuh Dikeluarkan Lanjut penjemuran Jam 7 pagi Ya jam 7 pagi itu Diturunkan Ya saya gak tahu tuh Tata letaknya di tempatnya HJJ Jam 6 itu Sudah ada matahari Atau belum Ya terus Dia mulai kena Sinar matahari itu Jam berapa Ya Kalau kemarin itu HJJ mengatakan Dan itu sudah saya bahas Bahwa penjemuran Si Casper itu Tidak lama Kalau di tempat saya Sini teman-teman Itu jam 6 pagi Sudah kena Sinar matahari Ya karena dia Langsung tuh Gak ada Bangunan-bangunan tinggi Entah kalau di tempatnya Pak AJJ Ya Yang jelas Si Casper ini Jam 7 Pasti akan diturunkan Ini konsisten Diberikan seperti itu Nanti diberikan Jangkrik 5 Baru nanti Dimasukkan umbaran Gitu ya teman-teman ya Nah Sekarang kalau kita Ngomong-ngomong Soal pengembunan Pengembunan ini Ya Manfaatnya itu Kan banyak teman-teman ya Tujuannya apa dulu Ya Kalau teman-teman Pengen Menaikan Victor burung Itu bisa kita lewat Pengembunan Yang biasanya disitu Memang Ini Sifatnya penangannya Khusus teman-teman ya Jadi Pengembunan Dia sendiri Dia awal berbunyi Ya Belum ada intervensi Dari luar Belum ada burung Luar yang berbunyi Dia bunyi sendiri Nah disini Apa teman-teman Kita memupuk Kepercayaan diri burung Burung itu akan merasa Di saat Dia bunyi Paling pertama Maka Jiwa alfanya Ini lah teman-teman Jadi Murai batu kan Sifatnya alfa Ya Dia penguasa Saat dia berbunyi Paling pertama Disitulah nanti Akan memupuk Kepercayaan diri dia Dia merasa bahwa Ini adalah Wilayah kekuasaannya Itu berulang Ya konsisten kita berikan Maka itulah yang nanti akan Membentuk sebuah Karakter Victor itu tadi teman-teman Dan untuk burung-burung yang mungkin Ada kasus seperti mana Jatuh mental Ini juga bisa dipakai Ya cara-cara ini Bisa dipakai Memang agak kesulitan teman-teman Di saat seperti mana Kayak di tempat saya ini ya Di tempat saya ini memang Enaknya ngomong itu kan Di tempat saya ini Kecamatan yang cukup rame Kalau kita bicara tentang Kecamatan di Jawa Itu memang rame Teman-teman ya Tempat saya ini rame Banyak warang kopinya Banyak perusahaannya Ya rame lah pokoknya Nah Hanya saja disini Ada beberapa tempat Lokasinya itu memang Sedikit banyak perpohonan Dan disitulah ya Karena burung-burung ini Terisolasi dengan adanya Bangunan-bangunan Keramean-keramean Jadi tempat itulah yang jadi Tempat tinggal dia Dan itu adanya Di belakang rumahku Dan di depan rumahku Teman-teman Ya jadi banyak burung Gak heran Kalau disini itu teman-teman Ada Derkuku Ada Jala Cible Terus apa lagi Tilang Wah sebanyak lah Burung bubut aja ada kok Teman-teman ya Teruok itu juga ada disini Nah Jadi Gimana caranya saya Bisa dapatkan manfaat itu Saya tahu Supaya burung saya ini Bunyi paling pertama Gitu ya Ya saya siasati teman-teman Jadi saya keluarkan Sewaktu Azan subuh itu ya Saya keluarkan Di depan Ya saya buka Nah Di Gak secara langsung sih teman-teman Tapi dia tetap ada Bias cahaya lampu Supaya dia ada penyesuaian Gitu ya Saat kita bangunkan dia Dengan kita buka krodongnya Dia nanti akan bangun Itu nanti Dia tidak tidur Ya usahakan burung itu Tidak tidur lagi Gitu loh teman-teman ya Dan dia nanti akan Berusaha untuk berbunyi Dia bunyi nanti Nah Dia bunyi ini Di saat burung alam Belum bunyi Itu nanti akan Memumpuk kepercayaan diri dia Oke lah teman-teman ya Jadi itu tadi Untuk pengembunan Dan Penjemurannya si Kasper Saya rasa cukup sekian Succesual